Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas materi Akidah Ahlak Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Bab yang ke-8 Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna Assalam dan Al-Mu'min Mengenal Sifat Assalam Assalam berarti Yang Maha Sejahtera Yang Maha Memberi Keselamatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Zat yang tidak membutuhkan bantuan dari mahluk-mahluknya Dialah yang memberi kesejahteraan kepada mahluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Assalam Memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat Dalam Al-Quran Surah Yasin Ayat 58 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Salam Qaulam Mir Rabbir Rahim Artinya, kepada mereka dikatakan Salam Sebagai ucapan salam dari Tuhan Yang Maha Penyayang Dengan sifat Assalam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk menjauhi segala kemaksiatan Kerusakan dan bencana Sebagai seorang mu'min Kalian harus selalu berusaha Mengajak kepada sesama Supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan Mengamalkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalam dalam kehidupan sehari-hari Hal-hal yang bisa kalian lakukan Dalam mengamalkan sifat Assalam adalah 1. Membiasakan mengucapkan salam Dan menjawab salam Dengan baik kepada sesama muslim Dalam berbagai kesempatan 2. Bersikap baik, ramah Menjaga anggota tubuh kita Agar tidak menyakiti orang di sekitar kita 3. Memwujudkan rasa aman di lingkungannya 4. Menjalin uhuwah Islamiah Dan memperkokoh hubungan sesamanya 5. Mudah bergaul dan banyak temannya 6. Menolong orang lain yang membutuhkannya Mengenal sifat al-mu'min Al-mu'min berarti yang maha menjaga keamanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat pemberi keamanan Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya Dalam Al-Quran Surah Al-Hashr ayat 23 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat al-mu'min adalah memberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan Dalam firmannya Surah Al-Fat ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim Hualadhi anzalassakinada fiqlubil mu'minina liyazdadu imanam maa imanihim Walillahi junudus samawadi walard Wa kanallahu aliman hakimah Artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Mengamalkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min adalah 1. Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama 2. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif 3. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan 4. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama 5. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat hianat Demikianlah pembahasan materi Akidah Ahlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Bab ke-8 Mengenal Allah melalui Asmaul Husna Assalam dan Al-Mu'min Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati